Sekarang kita mau jalan-jalan keliling hotel, jelajah hotel. Kamar kita ada di atas, ini di bawahnya. Sekarang kita mau pergi ke bagian lain namanya Casa de Muse Bahari. Wah, rindang banget. Tuh guys, atasnya pohon-pohon kayak begitu. Gagang kecil. Ini ternyata masih bagian dari hotel guys. Masih hotel yang sama. Aku pernah masukin ini di vlog juga. Wah, kita nyebrang jalan kecil untuk masuk ke sini. Gila, hutannya gede banget ya. Ternyata nih guys, yang aku masukin di vlog waktu itu masih satu hotel yang sama. Cuman udah masuk ke jalan-jalan yang berbeda. Tapi masih bagian dari hotel yang kita tempati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang kita lagi ada di bagian swimming pool. di bagian lain dari swimming pool-nya. Kita mau foto Hiralda dari sini. Karena ini bisa lihat Hiralda waktu sunset. Bagus banget. Oh, di sini untuk tempat sunbathing ternyata tempat berjemur si bule-bule. Kalau aku tidak perlu berjemur karena sudah gosong dari lahir. Ini bagian lain dari hotel, kita belum jalan ke bawah situ. Aku pernah nge-suit bagian ini di vlog sebelumnya. Itu orang-orang sambil berenang sambil mabok deh kayaknya. Udah lost control gitu. semuanya pada punya aksen Amerika. Kayaknya banyak turis dari US. Itu Hiralda-nya guys, yang paling tinggi, menara yang paling tinggi di antara tiga menara itu. Aku lagi gendohan nacang, jadi nggak bisa nunjuk-nunjuknya. Soalnya anaknya mau nyemplung ke kolam. Kita udah di luar hotel guys, sekarang mau jalan-jalan di daerah sekitar sini. Nggak jalan-jalan banget sih, karena udah sering kemari. Paling aku mau beli gorengan. Gorengan ikan. Yang mana kamu mau? Fariado. Fariado, apa yang kamu mau? Fariado. Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau? Sikan. Sikan. Sikan, no. Fariado, todo, todo pescado. Jadi dibungkus kayak begini guys. Terus ditaruh di dalamnya gitu si gorengan ikannya. Aku tuh udah pengen banget makan ini. Tapi selalu kalau kesini selalunya tutup. Karena dia bukanya cuma jam 8 gitu. Nah kayak begini nih. Ikannya. Jadi ini campur-campur, kita nggak boleh pilih. Mereka cuma jual ikan. Terus ada juga sayap ayam, chicken wing gitu. Terus mereka nggak jual daging. Ada yang mau wedding picture guys. First day dinarnya makan di restoran libanis. Aku pesen lemcok. Wangi banget ini rosemary-nya. Aku mau udah mulai makan dia pesan mansa. Nasi basmating sama daging kambing. Terus bumbunya itu yoghurt cair. Yoghurt bubuk campur cheese apalagi. Oh si taste. Nggak enak guys katanya. Ini bukan restoran pilihan kita yang pertama. Sebenarnya kita maunya di restoran libanis yang satunya lagi. Tapi nggak dapet table gitu guys. Jadilah kita kesini. This is bread knife. Jadi tadi waktu kesini kita udah rada curiga gitu sih. Kok sepi banget. Biasanya sih ini rame. Mungkin rasanya nurun-nurun terus kali ya. Coba enak apa enggak. Nggak enak. Nggak enak. Dingin. Dia udah masak sih. Nggak tau ya kenapa ya bisa dingin. Dagingnya keras terus. Lemaknya juga nggak cair gitu. Ini asli deh. Masaknya asal banget. Biasanya restoran libanis kayak gini. Kalau udah urusan lem gitu. Mereka itu pasti enak. Tapi ini nggak enak nih. Hai guys. Selamat pagi dari Seville. Sekarang kita mau breakfast dulu. Hanacang happy banget guys. Tengah. Tengah. selamat menikmati 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 selamat menikmati